Ayo, ayo, kita teruskan semangat, terturihan daya ini, ayo, ayo bersama Ki Hajar Halo Ginki Hajar, perkenalkan nama saya Klaresa Dararieva sebagai Ketua Kelompok Nama saya Muhammad Iqbasaputra Nama saya Atayadwi Kidinanti Teman-teman tau gak sih apa itu Ki Hajar STEM? Ki Hajar STEM adalah kita harus belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik Jadi hari ini aku sama teman-teman aku mau presentasi tentang proyek yang udah kami buat nih Apa sih proyek yang udah kami buat? Kami membuat tentang penanggulangan bencana kebakaran hutan Yang judulnya mendeteksi kebakaran dini di hutan saat kemarau panjang menggunakan alat Arduino Uno Hutan memiliki banyak manfaat yang tidak terhitung Karena setiap bagian dari hutan memiliki banyak manfaat yang bisa diolah oleh manusia Hutan juga merupakan sumber penghasil oksigen terbesar Maka dari itu ia disebut sebagai paru-paru dunia Saat musim kemarau panjang seringkali kita mendengar kasus tentang kebakaran hutan Yang disebabkan oleh suhu panas terlebih dan angin yang berbukus kencang Sehingga menimbulkan persikan api dan api tersebut menyebar luas Maka dari itu saya dan teman-teman saya telah membuat alat untuk mendeteksi kebakaran dini Menggunakan Arduino Uno Untuk mengetahui dan mencegah kebakaran tersebut agar tidak meluas Sebelum memulai ke langkah perakitan Saya ingin memperkenalkan kepada kalian Alat-alat apa aja sih yang kita butuhkan untuk merakit alat mendeteksi kebakaran dini ini Pertama kita membutuhkan Arduino Uno R3 Sensor flame module LCD 1620 12C serial interface module Buzzer Red LED Yellow LED Breadboard Jumper cable Dan resistor Yuk kita simbak langkah-langkah berikut ini Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini lampu berubah menjadi warna merah dan juga buzzer akan berbunyi, serta LCD menunjukkan bahwa ada tanda bahaya. Jadi Genki Hajar, seperti itulah cara kerja alat yang sudah kami buat. Untuk selanjutnya akan ada sesi wawancara. Halo Genki Hajar, perkenalkan nama saya Klaresa Daradeva. Pada hari ini saya akan mewawancarai narasumber terkait dengan penelitian saya dengan judul mendeteksi kebakaran di hutan menggunakan Arduino Uno. Pada kali ini narasumber kita adalah Bapak Dandi Putra, beliau seorang penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bogor ya Pak? Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Baik, halo Bapak apa kabar? Kehidupan masyarakat dan lain-lain. Dan menyerap berbagai polusi dari polusi yang bisa saja mengganggu kehidupan masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya adalah hutang itu bermanfaat banget ya bagi semua orang. Apa pendapat Bapak nih mengenai alat yang saya sama teman-teman saya sudah buat nih tentang cara menanggulangi kebakaran? Nah, tadi saya sudah lihat alatnya, sudah ad-check, sudah trial test juga. Kalau dilihat sih cukup bagus ya untuk anak usia sekolah untuk pengembangan alat ini tuh luar biasa. Tidak dilihat dari segi alatnya juga tapi kualitasnya itu cukup bagus. Ini nanti bisa dikembangkan di kemudian hari dengan menggunakan mungkin pakai sistem IOT atau Internet of Things itu bisa tidak harus menuakan. Bahkan kalau yang biasa kan kalau kena percikan api itu dia bunyi. Terus ada percikan air itu menandak kalau ada kebakaran dan bisa ada peringatan dininya gitu sebagai peringatan dini kebakaran. Nanti ke depan juga bisa dikembangkan pakai sistem IOT yang bisa dihubungkan ke Android. Nanti selain alatnya ini memberikan alert atau pesan secara manual melalui speaker buzzer alat itu ya. Itu juga bisa nanti dikembangkan lagi di Android nanti ada notification bahwa data ini sedang tidak aman. Kadang-kadang tidak aman. Sebentar lagi silahkan udah mulai kebakaran gitu. Yang terakhir apa ada masukan nih dari Bapak untuk melengkapi kekurangan project yang kami udah buat ini? Sebenarnya kekurangan nggak ada. Sebenarnya semua cukup bagus. Hasil kreatifitas anak usia sekolah untuk mengembangkan hal ini tuh udah cukup luar biasa. Nggak ada kekurangan dari alat ini tapi tip-tip saya nanti di lain hari bisa dikembangkan terutama. Karena kan sekarang kan belum ngajam. Sekarang udah information technology itu kan udah canggih banget. Udah banyak dipakai di mana-mana. Soalnya saya nanti juga bisa dikembangkan lagi memakai sistem yang namanya internet hosting itu sendiri. Jadi nggak harus manual pakai budget tapi bisa juga langsung terdeteksi di smartphone. Jadi kapanpun dan dimanapun kita berada, misalkan rumah kita atau tempat kita bekerja lah misalkan terdeteksi api, Jadi dari jauh pun kita sudah terkontrol. Oh rumah kita atau tempat kerja kita ada api nih udah mulai bahaya. Jadi kita bisa langsung menanggung lainnya dengan misalkan langsung kalau udah skalanya besar langsung pakai sinas kodak kebakaran. Tapi kalau untuk skalanya kecil kita bisa menerimasi sendiri seperti itu. Jadi penting juga ya bagi generasi-generasi muda untuk terus mengembangkan alat-alat seperti ini. Alhamdulillah terima kasih atas jawaban serta masukan nih yang telah Bapak berikan. Semoga dengan wawancara yang akan datang nanti kekurangan proyek kami buat kembang ke depannya, buat berkembang ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Berikut ini adalah wawancara dari saya dan Bapak Dandi. Kesimpulan dari wawancara ini adalah kita harus menjaga hutan dengan sebaik mungkin karena hutan itu merupakan paru-paru dunia dan mempunyai banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan. Baik Pak terima kasih waktunya ya, terima kasih sudah memakan, mohon maaf sudah merepotkan, terima kasih. Halo Genki Hajar, kami sudah melakukan beberapa eksperimen dan kami sudah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Namun kami masih membutuhkan beberapa inovasi agar alat ini bisa lebih berkembang. Dengan itu proyek kami kali ini sudah selesai dan alat kami sudah bisa digunakan loh. Terima kasih Genki Hajar, Genki Hajar kita harus belajar. Terima kasih kepada Bapak Asino Priyadi dan Mas Topan Malik yang telah membantu proyek ini sampai selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah membantu kami dalam pelaksanaan syuting. Terima kasih juga untuk SMK Dewantara yang sudah memfasilitasi kami dalam pembuatan karya ini, sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Oke Genki Hajar, selamat bertemu di lain waktu. Genki Hajar, kita harus belajar! Genki Hajar, kita harus belajar! Genki Hajar, kita harus belajar! Boa Jangan lupa Si selamat menikmati